Oke, belajar ngebolang di laut lagi nih teman-teman, langsung kita UTV Nah, hari ini aku bakalan ikut para boling-boling ini buat ngebolang di laut, kata dia gitu Bang, ikut aku yuk ngebolang di laut, aku ketemu spot yang bagus nih Langsung saja aku bilang, oke siap meluncur Sembari menunggu para bolingnya lagi mancing, jadi aku putuskan buat main ke dasar laut dulu Tapi kita mainnya jangan dalam-dalam ya, cukup di pinggiran aja Sampai di bawah karang, aku malah ngeliat ada beluk murai nih teman-teman Langsung saja aku deketin, tuh liatin ada beluk murainya, anteng banget di dalam sana Ini beluk murainya jenak banget, tapi tetap hati-hati ya, karena biasanya beluk murai ini suka ngigit Emang sih beluk murainya gak beracun, tapi kalau digigit lumayan juga Bisa-bisa masuk rumah sakit loh teman-teman, pas aku liatin di sampingnya, ternyata beluk murainya ada dua Hihihi, mungkin mereka lagi pacaran, kita lagi ngintip beluk murai lagi pacaran nih Ini beluk murainya aku coba buat deketin, eh ternyata beluk murainya malah makin kabur Ini pas aku liatin di sebelahnya, bukannya lagi sewot gitu Daripada si doi ngamuk-ngamuk, jadi aku putuskan buat kabur Oke, selamat bercocok tanam kalian, selamat berkembang biak ya Ini aku langsung saja telusurin daripada dasaran lautnya Siapa tahu saja kita ketemu ikan yang besar, wih lumayan kalau kita berhasil menangkap ikan yang besar, apalagi kalau dibakar Ini aku malah ketemu ikan buntal, aku ikutin ikan buntalnya, siapa tahu saja kita dibawa ke markas ikan-ikan Sampai di bawah batu ini, aku ikutin pas aku liatin ternyata ikan buntalnya sudah hilang, wih kemana nih perginya Kalian ada yang liat gak si doi pada kabur kemana, kalau liat aku kasih ikan buntal loh Ini si doi masih aku cariin, ternyata dia malah hilang, mungkin dia juara satu main pentak umpet kali ya Saset, ini di sebelah sini, pas aku liatin ternyata sudah mulai gelap, padahal baru saja kita mainan disini, tapi tiba-tiba saja sudah mulai gelap Nah, ternyata ikan buntal yang barusan kita cariin ada nyelip disini nih, wih cepat banget larinya, tiba-tiba saja dia sudah disini, pinter banget tuh umpetnya Nah, dan di celah-celah batu ini, barusan aku ngelihat ada ikan, tapi ikannya masih kecil-kecil Ini aku coba liatin dan senter-senterin, siapa tahu saja ada ikan besar yang keluar Semakin aku senterin, ternyata ikan besarnya gak ada yang nongol tuh, ini aku malah nemu ada ikan sembilan lagi berkumpul Ikan sembilan ini katanya dulunya tajam banget loh, daripada kena patil daripada ikan sembilan, mendingan aku kabur aja deh Nah, dan di tempat ini malah makin gelap dan makin keruh, tapi pas aku senterin, ternyata aku ngelihat ada yang gerak-gerak di dalam rumah sana, jadi langsung saja aku bidik Ini panahnya langsung saja aku tarik, eh pas aku tarik ternyata malah nyangkut nih temen-temen, ternyata ada isinya, pantesan aja nyangkut Dan di bawah sini, aku juga ngelihat ada yang gerak-gerak tuh, jadi langsung saja deh aku deketin, kemudian langsung deh aku sikat Oke, kita dapat satu ikan kerabu nih temen-temen, wih lumayan juga nih Nah, dan di bawah lubang ini, aku juga ngelihat ada suatu, jadi langsung saja aku bidik, eh langsung saja si doi langsung kabur tuh Dan di bawah sini, aku ngelihat ada yang gerak-gerak tuh, pas aku deketin, kemudian aku dor, eh si doi malah kabur tuh Wih tembakan cita song lagi nih temen-temen, nah dan ini, aku sudah dapat satu ikan, tapi pas di lubang ini, aku ngelihat ada ikan lagi, langsung saja aku dor Oke, malah tembakan yang kedua malah gak kena tuh temen-temen